Kita beralih informasi selanjutnya saudara Banjir yang terjadi di Kota Pekalongan Jawa Tengah tak hanya membuat aktivitas warga terganggu namun juga mengakibatkan banyak dokumen keluarga yang hilang Atas kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan mengadakan layanan pembuatan EKTP dan kartu keluarga secara gratis Pelayanan mobile dari dispenduk capil ini dilaksanakan di alaman SMK Negeri 2 Kota Pekalongan yang juga menjadi lokasi pengungsian pada kamis siang Sejumlah warga mendatangi lokasi pelayanan tersebut untuk membuat dokumen mereka yang rusak maupun hilang akibat banjir Salah satunya adalah intri hati yang mengaku KTP elektroniknya rusak akibat banjir Gak mau bikin KTP Pak KTP, rumahnya kebanjiran Bu Gak kebanjiran lagi Pak Parah Canggolam Bu Iya parah Terus ini bikin apa aja Bu KTP? Ini cuma bikin KTP Sementara ini masih alam belah masih aman kakaknya Yang lain sudah dicek Bu di rumah Bu? Ya sebagian sudah Pak Sebagian belum Sebagian belum berarti masih ada kemungkinan rusak juga ya Bu? Banyak Pak yang rusak apalagi KK sebarang-barang Ini bikin KTP disini bayar buatan Bu? Gratis Pak Sementara itu menurut Kepala Dispenduk Capil Kota Pekalongan Pelayanan pembuatan EKTP, kartu keluarga, dan dokumen lain bagi korban banjir akan terus dilakukan Agar beban warga terdampak banjir tidak bertambah berat Selain pelayanan secara mobile, warga juga bisa membuat dokumen yang rusak maupun hilang akibat banjir Langsung ke kantor di Suduk Capil Kota Pekalongan tanpa dipungut biaya Pencetakan dokumen kepedudukan secara langsung kepada warga masyarakat Kota Pekalongan Terutama di tempat pengusian ini Bagi mereka yang dokumennya hilang dan rusak diakibatkan oleh banjir Saat ini kita cetakan kembali dan langsung kita serahkan Kegiatan yang merupakan kerjasama dengan Disduk Capil Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang ini Dihadapkan bisa meringankan beban warga terdampak banjir yang kehilangan dokumen akibat musibah banjir